Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi di channel youtube aku Wulan Channel Halo teman-teman apa kabar kali ini aku mau sharing tentang proses pengajuan nikah TNI tahap kelima yaitu tes kesehatan sekali lagi ya teman-teman aku ingetin bahwa apa yang aku sharing ini ya itu tuh berdasarkan apa yang aku jalanin kemarin jadi setiap kesatuan itu beda-beda kadang ada yang setelah di korem tuh ada yang ke resimen lalu baru tes kesehatan lalu baru tes bintar jadi tuh beda-beda gitu teman-teman nah yang aku sharing itu yang aku jalanin kemarin nah setelah dari korem ya teman-teman aku menyusul suami aku ke Jawa Timur kan aku ada di Jawa Tengah dan suami aku kan dinas di Jawa Timur jadi aku nyusul dia dan aku ngekos teman-teman saat sampai di Malang aku ngekos kemudian tahapan yang aku jalanin yaitu tes kesehatan sebelum kemudian lanjut ke resimen nah di tahap tes kesehatan ini ya teman-teman kita sudah bareng calon suami kita gitu ngurusnya udah gak sendiri sendiri saat kita mengurus di koram di kodem di koram kan kita bisa nih sendiri gitu ya tanpa didampingi calon suami nah saat udah kita nyusul gitu ya di kesatuannya gitu ya mulai dari tes kesehatan ke resimen ke divisi sampai pengajuan ke batalion gitu ya menghadap komandan udah bareng calon suami kita jadi kita gak sendiri lagi nah apa aja sih tes kesehatannya untuk pertama kali ya teman-teman aku jelasin yang aku ingat ya teman-teman karena jujur alurnya tuh aku masih lupa gitu ya yang tesnya tuh apa dulu gitu soalnya tuh tes kesehatannya tuh cukup banyak gitu ya dan dulu aku memakan waktu sekitar 2-3 hari sampai hasilnya keluar gitu ya nah yang hari pertama gitu ya tes kesehatannya tuh kita tuh kalau aku ya kalau aku tuh datang di kayak rumah sakit bantuan dari TNI gitu ya dan di sebelah-sebelahnya itu ada kayak tempat kesehatan gitu lah tempat kayak rumah sakit juga terus kemudian ada tempat buat mengurus gitu ya para calon abdi negara buat tes kesehatan gitu kita datang gitu ya bareng calon suami kita yang pertama dilakuin seperti biasa kita mengisi form data diri gitu ya data diri diri kita dan calon suami kita beserta mengumpulkan beberapa berkas aku ingin lagi ya teman-teman untuk berkas tuh selalu di bawah dimanapun kita mengurus pengajuan selalu ada berkas yang harus dikumpulkan jadi jangan sampai ada yang tertinggal nah satu lagi ya teman-teman saat kita melakukan tes kesehatan ini kita memakai seragam persid begitu juga dengan calon suami kita juga memakai seragam jadi walaupun ini tes kesehatan kita tidak menghadap staff ataupun komandan tetap kita memakai seragam persid dan juga jangan lupa memakai masker dan masker yang digunakan ini tuh masker persid ya teman-teman jadi masker hijau batik jika teman-teman belum punya gitu ya maskernya teman-teman bisa menggunakan masker medis jadi jangan pakai masker yang rame yang motif-motif gitu nah saat kita datang ya teman-teman sesuai protokol kesehatan kita dicek suhu dulu setelah dicek suhu kita lanjut kayak masuk ke tenda gitu ya teman-teman buat disemprot gitu ya desinfektan biar kita tuh terjamin gitu ya aman nah setelah itu kita nanti yang pertama yaitu medical check up nah medical check upnya itu meliputi dari cek tensi gitu ya cek tensi, cek tinggi badan dan cek berat badan sama halnya calon suami kita juga sama nih dicek tingginya, berat, serta tensinya untuk tinggi badan ya teman-teman dan berat badan itu untuk calon persid itu nggak ada batasan teman-teman jadi mau teman-teman itu pendek mau tinggi, mau kurus, mau gemuk itu teman-teman bisa jadi calon istri tentara gitu ya teman-teman itu semua bergantung terhadap calon suami kita gitu kalau misalnya nih ya kayak aku kan juga nggak tinggi-tinggi banget gitu ya dan aku kan juga badannya tuh dulu waktu pengajuan tuh kecil gitu kan nah kalau suami kita, calon suami kita cinta, sayang ya mau terima kita apa adanya ya it's no problem gitu ya teman-teman jadi tuh nggak ada batasan buat istri tentara itu harus tingginya berapa harus ideal berbadannya berapa gitu nggak ada ya teman-teman setelah kita medical check up ini ya teman-teman kemudian kita dikasih kayak form gitu ya form apa ya pengantar gitu buat tes selanjutnya yaitu kalau aku dulu pindah ke rumah sakit gitu sebelah kan ada rumah sakit nah aku menuju rumah sakit tersebut untuk tes kehamilan gitu ya maksudnya tes kehamilan itu nanti kita disana tuh di tes pak ya teman-teman nah disini tuh beda-beda ya teman-teman kalau aku dulu waktu aku ngejalani tes kehamilan ini tuh kayak tes paknya gitu tuh berasal dari rumah sakitnya gitu dari rumah sakitnya gitu nah tapi ada juga teman aku itu tes paknya tuh harus beli gitu teman-teman jadi tuh tiap apa ya mungkin kebetulan mungkin ya pas teman aku ngajuin tes kesehatan tuh mungkin ngepasin gitu ya tes paknya habis jadi harus beli sendiri gitu kalau aku tuh udah dari rumah sakitnya kita disuruh itu pipis gitu ya kan kita dikasih gelas kecil gitu ya untuk pipisnya taruh disana gitu kan taruh di wadah itu kemudian dicek nih sama dokternya disana nah kita disana tuh nunggu ya hasilnya untuk keluar gitu nah urin kita ini pun juga dipakai teman-teman buat ngecek hal-hal yang lain seperti itu ya selain untuk kehamilannya setelah hasilnya keluar gitu ya teman-teman hasilnya nanti berupa form juga gitu ya berupa lembaran gitu itu bisa terdeteksi tuh teman-teman kita tuh negatif atau positif gitu ya nah misalnya ya teman kalau positif gimana kak apakah nanti gagal gitu kan nah itu semua kembali lagi kepada calon suami kita teman-teman kalau calon suami kita mengetahui diri kita itu hamil gitu ya nah calon suami kita tuh masih mau nerima kita apa enggak gitu kan setelah kita tes kehamilan gitu ya teman-teman kita lanjut ke tes kesehatan berikutnya kalau dulu aku tes lanjutnya tuh menuju ke room kitbannya jadi tuh beda rumah sakit lagi teman-teman saat aku udah sampai di rumah sakit gitu kan ya kan biasa ya kita kan ngasih pengantarnya itu dulu ya yang habis kita dapat di awal-awal tadi gitu kan dikumpulin gitu nah kita nunggu dipanggilin teman-teman nah saat dipanggil ke dalam gitu ya ya itu tuh saat kita dipanggil masuk gitu ya menghadap dokternya gitu ya kalau aku kan dokternya tuh ngepaskin banget tuh ibu komandan gitu teman-teman jadi pertama tuh ya kak ditanya-tanyain dulu gitu lah biasa kita ditanyain usia namanya siapa asal dari mana pacaran sejak kapan gitu ya terus kita juga sama di cek lagi teman-teman di cek tensinya gitu terus ditanyain gimana hubungannya sama omnya gitu kan berjalan cera apa enggak pernah melakukan hal sesuatu apa enggak gitu kan nah kemudian disinilah teman-teman kita di cek masih perawan atau tidak dan teman-teman gak usah gugup ya kalau misal teman-teman tuh masih perawan gitu ya teman-teman percaya diri aja yakin aja jangan terlihat gugup atau ragu atau takut gimana kita percaya aja kalau emang teman-teman belum pernah melakukan hal itu ya udah enjoy aja gitu karena yang ngecek tuh apa ya dokter perempuan teman-teman jadi tuh kayak masuk di ruang praktek dokter kandungan kehamilan gitu teman-teman kita disuruh buka baju dilihat gitu kan yang tahu penilaiannya masih perawan apa enggak ya si dokternya gitu jadi kita tuh memang gak bisa bohong nah setelah kita dilihat gitu ya udah dikasih tahu hasilnya gitu ya alhamdulillah masih perawan nih gitu nah nanti kita lanjut nih sama yang dokternya ini ditanya-tanya biasanya teman-teman misalkan ya teman-teman sudah pernah melakukan sebah hubungan atau mungkin teman-teman udah pernah hamil ataupun pernah melahirkan gitu teman-teman nanti teman-teman tuh jujur aja gitu saat ditanyakan gitu ya dengan siapakah pernah kayak gitu udah pernah nikah sama siapa gitu ya terus ya pokoknya tuh disitu teman-teman tuh jujur aja ya apa adanya gitu selama kita tuh gak ada yang disembunyikan dari calon suami kita dan juga dokternya gitu insya Allah tuh tes kesehatan itu akan berjalan dengan lancar setelah kita tes perawanan ya teman-teman selanjutnya yaitu ada suntik TT atau suntik Titanus gitu ya nah suntik ini hanya kita aja yang cewek gitu teman-teman nah ini fungsinya tuh buat melindungi kita gitu ya saat nanti kita sudah menikah saat kita nanti berhubungan gitu ya teman-teman biar kita tuh aman tidak tertular penyakit dan oh iya teman-teman saat tes kesehatan ini ya teman-teman kita masuk ke dalam ruangan gitu tuh sendiri-sendiri ya teman-teman jadi tuh gak bareng sama calon suami kita gitu jadi aman gitu calon suami kita gak bakal lihat kita gitu kan setelah tes kehamilan medical check up kemudian ada tes keperawanan gitu ya teman-teman selanjutnya yaitu ada tes laboratorium gitu teman-teman yaitu kita nanti diambil ya teman-teman sampel darahnya kita dan calon suami kita gitu dan kita nanti ada tes EKG juga teman-teman jadi tuh kayak tesnya tuh nanti kita tuh disuruh tiduran gitu ya disuruh buka baju gitu ya disuruh tiduran terus kita kayak ditempelin banyak apa ya kayak kabel-kabel gitu ya di tubuh kita gitu nah itu tujuannya tuh buat mengetahui gitu ya diri kita gitu maksudnya di dalam tubuh kita tuh ada sesuatu apa enggak gitu ya nah dari tes kesehatan ini ya teman-teman saat kita diambil sampel darahnya tuh juga untuk mengetahui apakah diri kita gitu ya dan calon suami kita itu mengidap HIV mengidap hepatitis atau tidak karena yang seperti kita tahu penyakit tersebut itu menular ya teman-teman takutnya kan kalau misal salah satu dari kita ternyata terjangkit HIV takutnya kan nanti menular ke pasangan kita gitu nah itu tadi ya teman-teman serangkaian tes kesehatan untuk proses pengajuan nikah dengan anggota TNI nah jika teman-teman ada pertanyaan ya bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku at wulanmanyun insya Allah aku bakal bales DM teman-teman semoga yang aku sampai ini bermanfaat jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel youtube aku juga nyalain tombol loncengnya biar saat aku bikin konten teman-teman bisa langsung cus melihat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh